Mirsa mengantisipasi penyebaran virus corona, sebuah pasar di Temanggung, Jawa Tengah melakukan penyemprotan disinfektan. Sementara di Jakarta, 70 pedagang dan pegawai pasar keramajati menjalani swab test. Petugas PMI langsung melakukan penyemprotan disinfektan ke seluruh kios di pasar tradisional kandangan Temanggung, Jawa Tengah. Penyemprotan dilakukan setelah pasar ini tutup selama 3 hari. Di Temanggung ada 202 positif corona dengan 36 orang sembuh dan 2 lainnya meninggal dunia. Ada 5 pasar di Kabupaten Temanggung yang sangat signifikan menjadi epicentrum penyebaran virus. Yang pertama adalah pasar Ngatirjo, yang kedua pasar Gemawang, yang ketiga pasar Gondang di Mengguro Tembarak, kemudian juga pasar Njumo dan pasar Kandangan yang paling signifikan menjadi epicentrum penyebaran virus. Di Jakarta, 70 pedagang dan pegawai di Pasar Keramajati, Jakarta Timur menjalani swab test. Para pedagang dan pegawai menjalani swab test secara sukarela. Pedagang itu ada sekitar 600 ya, di 500-600 di Pasar Keramajati ini. Namun karena memang masih diberlakukan ganjil-genap ya, jadi setengahnya itu yang buka gitu ya lossnya. Hasil swab test ini baru diketahui 2 hingga 5 hari ke depan. Kontributor INews melaporkan.